Jakarta sebagai ibu kota negara sangat rentan terhadap ancaman banjir, Drainase merupakan salah satu infrastruktur penting dalam mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum membangun pompa fluid dengan merekonstruksi stasiun pompa timur yang terhenti fungsinya sejak tahun 2009 dan memasang pompa-pompa baru lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Pompa timur fluid dengan daerah cakupan seluas 34,2 km persegi atau 2080 hektare telah diresmikan penggunaannya oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak pada tanggal 27 Maret 2014. Pembangunan pompa timur fluid berlangsung selama 2 tahun dibagi dalam 3 tahapan. Tahap 1 dimulai tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012. Tahap 2 dimulai 1 Juli 2012 sampai dengan 30 September 2013. Dan tahap 3 dimulai 1 Juli 2012 sampai dengan Desember 2014. Lingkuh pekerjaan utama dari proyek ini adalah merekonstruksi stasiun pompa fluid timur dengan 3 lantai seluas 400 m persegi dengan fondasi 1000 mm dan kedalaman 30 m. Pemasangan 3 pompa baru dengan kapasitas masing-masing 5 meter kubik per detik serta pembangunan tanggul laut di depan stasiun pompa fluid sepanjang 145 meter. Pembangunan pompa timur fluid diharapkan dapat meningkatkan sistem dranase kota Jakarta. Pembangunan. Sin track di Apongan Cicara. Menuh.